Secara keseluruhan sebenarnya ini filternya cukup membantu buat kita yang mungkin masih kesulitan menggunakan alis bisa banget dipakai untuk memulat Halo girls, apa kabarnya nih? Semoga girls dan keluarga dalam keadaan saya selalu ya Nah girls, di video kali ini Cika akan mencoba sebuah tren terbaru di TikTok yaitu cara buat alis pakai filter Nah disini Cika udah menyediakan tripod, tripod khusus HP dan HP aku sendiri tapi bagaimana ya hasilnya? Apakah benar-benar berfungsi ini filter? Langsung aja simak video Cika sampai habis tapi sebelum itu jangan lupa untuk klik tombol like serta subscribe-nya terlebih dahulu and happy watching girls Nah di video kali ini Cika akan mencoba sebuah tren terbaru di TikTok yaitu kita bisa pakai filter untuk membuat alis Nah filternya seperti ini, udah banyak banget sih orang yang pakai dan aku penasaran kira-kira aku bisa nggak ya Oke girls, disini Cika udah pakai filternya ada tiga titik sebenarnya kayak rumus yang biasanya Cika sharing untuk cara buat alis tapi kita mulai ya jadi pertama kita akan kasih titik dulu di bagian ujung ini oh iya satu lagi, katanya nih kalau pakai filter ini kita nggak boleh banyak gerak nggak boleh ke kiri, kanan karena nanti takutnya kayak berubah gitu titiknya titikin disini terus titik disini yang paling tinggi wow tinggi banget ya ada kayak parang-parang antagonis satu lagi disini oke baru aku satuin tapi ini tinggi banget sih oke ini dia hasilnya kelihatan banget sih alis aku jadi tebel banget tapi buat kita yang nggak pernah cukur alis di bagian bawahnya, ini kan ada bulu-bulunya ya jadinya tuh berantakan dan kita tuh harus mengakalinya menggunakan concealer nah aku akan langsung pakai concealer oke girls ini dia hasilnya setelah aku merapikan menggunakan concealer kamu bisa lihat sendiri kalau alis aku itu jauh lebih tinggi daripada alis asli aku bahkan biasanya aku kalau pakai pensi alis juga nggak tinggi-tinggi banget masih agak natural sama alis asli aku cuman kekurangannya sedikit aku yang kurang suka pakai alis tebel-tebel tapi disini ternyata hasilnya lebih tebel secara keseluruhan sebenernya ini filternya cukup membantu buat kita yang mungkin masih kesulitan menggunakan alis bisa banget dipakai untuk pemula tapi buat kita yang udah bisa menggambar alis dan punya versinya sendiri yang sesuai dengan wajah kita mungkin filter ini ya hanya untuk main-main aja di aplikasi tiktok tapi kalau menurut kamu sendiri bagaimana nih girls kalau sekira-kira kamu udah pernah belum menggunakan filter ini hingga kamu langsung bisa dan kayak akhirnya aku bisa juga pakai alis karena bantuan ini kalau iya terus dikamu komentar ya dan seperti biasa kalau girls suka video ini maka jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, komen, komen apa saja dan jangan lupa juga untuk share ke teman-teman girls kalau video ini sangat informatif sampai jumpa di video jika sebitnya ya dadah sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax